Intro Panglima TNI Lasamana TNI Yudu Margono memimpin upacara serat lima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dari pejabat lama Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman kepada kaset yang baru Jenderal TNI Agus Subianto. Upacara digelar di lapangan Markas Besar Angkatan Darat, Mahabestad, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Sedangkan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman merupakan lulusan Akademi Militer 1988. Dari masa karirnya di TNI, Jenderal Dudung pernah menduduki sejumlah posisi penting di Angkatan Darat, diantaranya pernah menjabat Pangdam Jaya. Jenderal Dudung hampir selama kurang lebih dua tahun memimpin di TNI Angkatan Darat. Berbagai program kegiatan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan baik adalah berkat kerja keras seluruh satuan dan prajurit TNI Angkatan Darat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi loyalitas kerjasama yang selama ini telah kita rasakan bersama, tentunya bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut, juga Kepala Staf Pangatan Dura. Kita selalu solid TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Dan ini sudah dibegutikan, baik dalam operasi maupun latihan oleh Pak Dudung, yang telah mendukung kegiatan operasi latihan dengan maksimal sehingga latihan yang dalam tingkat besar sudah kita laksanakan di tahun 2023 ini. Setelah pelaksanaan upacara sertijab Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersama istri Rahman Dudung Abdurrahman berpamitan dengan keluarga besar Mabesat TNI Adi. Omen hari itu pun terlihat saat Jenderal Dudung melakukan sujud syukur dan suasana berubah isat tangis para prajurit TNI dan PNES saat pelepasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!